padu soleh padu soleh padu soleh padu soleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye wuuuh masih di hari yang sama kita mencari target yang bisa kita bantu bukan mencari apa-apanya kita ada rejeki ya kita bagi, berbagi lah ya semoga jadi inspirasi buat kalian semua nah ini mas bray ini satu harian keliling baru cuma dapat target satu tadi udah nah sekarang coba lagi kita pindah geser karena melakukan hal ini tuh gak semudah yang kayak udah aku mau ngasih, gak gitu ini kita berbicara dengan hati bray hati, jadi hati ini yang menonton kita jalan, jalan, jalan kalau kita mau ngasih ya ngasih kalau enggak, kita pakai hati nah untuk kalian semua yang ada di balik papan ini tebak-tebakan dulu ini ini kita lagi ada di mana nih dengan pemandangan indah seperti ini wuih di atas gunung di mana rahasia ya nanti kalian pada kasih di semua lagi heboh tempatnya buat foto-foto masih rahasia dulu nanti kita kasih tau ya dan aku coba ada mau jalan di seputaran sungai Ampal disitu aku pernah melihat ada yang kayak ini nah apa sih namanya pekerja pekerja DKPP gitu lah atau apalah itu ya DKPP kayaknya nah ibu itu sering istirahat disitu mudah-mudahan dia ada disitu ya nah aku coba mau jalan kesana aku mau on-kan kamera mudah-mudahan dia ada mudah-mudahan rezikiku karena tadi aku jalan di MTH Riono ring route muter-muter itu enggak ketemu target seingat aku di daerah situ itu ada ibu-ibu itu aku enggak tau ya hati aku tiba-tiba ngarahin kesitu aku mau coba kesana oke brai itu aja ikutin terus jangan kemana-mana bye ini niat ya niat dari hati masalahnya bukan bukan kepentingan ini niat coba lihat aku sepanjang hari jalan itu enggak nemu begitu kepikiran ada lagi ngaji sudah lah ya kita coba aja ayo ayo kita coba yuk ada orang ntar dulu aku kok kayak deg-degan ya soalnya lagi ngaji tapi ada orang juga kayaknya ibu itu memang apa sering ibu itu sering ibadah kayaknya masih ada ya masih ada ya itulah kalau orang baik ya kalau orang baik itu rezekinya itu enggak putus-putus memang kok aku tuh soalnya gini setiap lewat setiap lewat sini itu pasti nyari dia ada apa enggak ada apa enggak gitu loh dan paling sering kalau aku ketemu dia ngaji beberapa kali nyapu terus itu ngaji baca Al-Quran baca Al-Quran yang mengingatkan kita juga sih makanya itu yang membuat aku tuh kayak gimana bentar nanti kita coba datangin situ enak kan biar diselesaikan dulu lah kayak gini sedih kalau kita masih kurang-kurang baca Al-Quran di rumah bekerja terus bekerja terus tapi hapalan kurang bacaan kurang itu sebenarnya hati ini teriak juga tapi beda sama kameramenku ini ngeri ini ajannya bagus nyanyi kalau penyanyi itu kan pasti bagus jadi begitu bacaan sholat wih sudah lah bersyukur wahai wanita yang mendampingi kameramenku mendapatkan suami yang soleha asya karena memang bagus aku waktu itu diimamin wih itu keren banget ya Allah kok bisa gitu sih ajarin bimbing lah ya kan tipis-tipis biar bacaannya bagus juga biar bacaannya bagus juga ya sip lah ya masih ada gak? masih masih kita jangan ganggu dulu bre kita gak boleh ganggu biar aja dulu ya jadi sambil nyantai sambil menunggu kita off dulu ya kameranya ya oke assalamualaikum aku tiap hari kalau lewat sini melihat ibu terus iya emang kerjaanku hobinya baca hobinya baca siang malam siang malam tidur tadi ada orang iya itu tadi juga di wawancara oh iya diwawancarain ya Allah soalnya aku kalau setiap lewat sini tuh kalau gak ada ibu tuh biasa aku muter-muter nyari-nyariin kalau lewat sini dimana aja aku duduk ya aku bawa yang ini terus ibu kalau didam itu ibu juga yang dianu sana di jembatan oh bjbj ibu iya aku pagi disitu lokasi ku disini lokasi teman kan oh gitu emang ditukar-tukar kalau tempat kerja itu iya kalau tiap tahun di rolling oh tiap tahun ridho rolling kalau teman pesakit selalu saya dipanggil disini disini orangnya penyakitan disini orangnya penyakitan gengut kan oh ya Allah ibu ibu aku bawa kamera gak apa-apa ya izin ya untuk apa boleh gak untuk apa untuk prian untuk menyebarkan kebaikan ah prian itu ya jadi brand itu kan ada usaha ibu usahanya warung makan ada usaha warung makan nah biasa itu brand itu kalau tiap bulan suka keliling tapi biasanya ke pantiasuhan gak tahu hari ini pengennya itu gak ke pantai gak tahu hari ini tuh kok emang sering juga orang katanya nanti iya tiap tahun masuk koran di atv segala itu oh iya di di jamatan sana pernah lagi saya kerja di sana kan dipindah-pindah keliling hidung sana yang tur yang pagi tapi ibu kenapa berkaca-kaca nangis tadi sama sama mbak tadi kena kalau iya gak tahu ya pembawaan saya saya kalau mengaji berdua itu gak tahu kayaknya hati saya itu langsung sesek keluar air mata atau berbicara masalah agama atau keluar sama EGB itu tadi itu kan ya bicara masalah akhirat ya Allah masalah tentang kubur siksa kubur masalah ya katanya kan saya gak bisa apa gak bisa gak baca Al-Quran setiap hari itu harus baca gak tenang gak tenang rasanya enggak baca itu gak tenang hati saya itu tapi kalau sudah baca itu tenang saya biar mencapai apa gitu kok kayaknya tenang bahagia gitu loh perasaan saya saya dapat dunia akhirat dibandingkan di dunia dapat rezeki di akhirat juga saya dapat surga tapi gitu loh maksud saya pikiran saya kan begitu kalau masalah orang menang saya terserah yang penting itu pikir saya terserah masyarakat yang menilai saya mau bilang apakah apakah terserah yang penting hati saya itu Allah yang maha tahu isi hati saya dan pikiran saya tujuan saya itu baik sama tematanya mengharapkan peridah Allah menjalankan perintah Allah ya bu kayak gini kan teguran saya juga nih saya masih bolong-bolong baca Al-Qurannya ya kan ini teguran penting ingat ya kan iya bu nah jadi kan buat teman-teman saya juga yang nonton juga sesibuk apapun kayak ibu sesibuk apapun tetap baca Al-Quran itu kayak saya ditampar bolak-balik sakit hati saya aduh ya Allah saya berarti masih kurang saya ini selama ini kerja aja kerja tapi masih masih lupa gitu lah bu saya itu dinasihatin sama orang tua saya mama saya walaupun mama saya itu jauh ya saya disini tidak punya keluarga saya sendirian anak tunggal gitu kan itu juga dulu suami saya udah meninggal tiga tahun yang lalu jadi saya berduaan aja di Gunung Guntur sini dengan anak saya oh ibu tinggal di Gunung Guntur ada anak ada laki-laki itu masih sekolah kelas ya masih SMK di tentara di alat berat situ kalau yang perempuan dua yang perempuan itu ikut mertuanya di belakang Tjenderela jadi berdua aja lagi di rumah bapak udah meninggal tiga tahun yang lalu pas kuasa juga tinggal satu berarti ibu ini kepala rumah tangga juga sendiri sudah semuanya sudah yang paling besar berapa satu aja satu oh dua satu perempuan ini nikah kan ikut mertuanya oh sudah tinggal satu ini anginya laki-laki masih sekolah masih sekolah ya bu ya di luar ini kan di tentara sini apa namanya kertika ya oh iya yang alat berat cari kerjaan juga musim corona musim corona gini ya bu ya tapi alhamdulillah gak masih ada aku juga di banjar sendirian juga di banjar sendiri oh ibu ini sebenarnya di banjar iya banjar jadi mama juga dikiringin tiap bulan ya semampu-mampunya danang-mampunya danang-mampunya saya saya anak dongal juga disini sendiri disana sendiri oh disini gak ada keluarga gak ada keluarga gak ada suami juga dulu tuh dia sendiri juga orang bebe sana ibu umur berapa umur 50 lebih sudah 50 lebih sehat semua kan masih kan ya alhamdulillah sehat lah ya masih bisa gara ya salam bersyukur ibu ini bersyukur banget ya Allah Allah masih sayang bisa jalan kemana-mana ya masih bisa ngomong bisa ngaji bisa jalan kemana-mana iya betul ibu dimana ibu taro sapu ya berarti sapu ada gerok besar oh berarti memang ibu tuh kalau ada disini di beje-beje oke kalau pagi di beje-beje 50an tahun alhamdulillah masih dikasih tenaga masih dikasih kekuatan katanya mau pengurangan habis lebaran mau pengurangan yang tua-tua seumur kayak saya ini mau diganti yang muda-muda katanya mau diambil alih perusahaan PT gitu sewasita oh PT oh jadi anda mau diambil alih PT-nya gitu ya oh ganti subkontraktor yang tua-tua katanya yang tua-tua diganti sampai yang tua dikasih diganti sampai yang muda oh ibu jadi bingung juga kita ini ibu jadi bingung juga ya mudah-mudahan ya dilihat sama pemerintah sebenarnya itu ya kalau masih mampu dan masih ada tenaga kenapa nah makanya itu digantiin ya kan bu biarpun tua masih mampu masih kuat ya tapi kenapa ada penerimaan juga yang muda diterima yang tua dipenjungkan ya belum tentu yang muda itu juga kuat nah belum tentu yang muda itu nanti juga kuat sehat ya kan betul kalau yang nyata-nyata yang pasti masih tua kenapa pasti di lengko mati keluar betul ya siapa tahu nanti pemerintah kota balikpapan ya bisa jadi evaluasi untuk bagian tim pasukan orange jadi mereka itu ada yang kayak memang butuh ya bu ya memang butuh pekerjaan ya bu ya buat nyambung hidup kan sebenarnya kan dan masih punya tenaga kok ibu masih sehat tapi masih bisa jalan masih ini jadi jangan karena umur ya kalau harapan ibu ya iya maksud saya jangan memandang umur jangan memandang umur buat dia kuat sehat istilahnya ya udah akhirat buat istilahnya kenapa masih mesti dikeluarin yang muda-muda aja yang kecil istilahnya banyak mati dulu iya kan umur itu tidak memandang tidak memandang usia tidak memandang usia betul iya muda-muda juga biar kemungkinan sehat banyak sekali juga hari ini bercakap besok sudah tiada iya kan betul itulah hati Allah kan gak bisa dianurkan betul 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 saya setuju sama ibu saya kebingungnya disitu aja iya kalau yang tua-tua dikeluarin kenapa ada penerimaan yang muda lagi nah kadang-kadang yang muda itu pun istilahnya pandangan luar aja belum tentu mereka sehat belum tentu kuat mereka baik seperti yang semuanya malahan banyak main hp cuman sayangnya sih banyak mati dari hati yang pantai bicara iya 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 betul yang yang kenal dari ini sama ibu pantai bicara jadi yang istilahnya yang lemah istilahnya kan ibaratkan yang lemah yang tidak pandai bicara ya kenal iyalah saya ini keliling di opor sana di opor sini tapi mau aja ya bu ya gak pernah nolak perintah ya yang susah yang jorok-jorok ya oke aja ikut terima memang pekerjaan saya butuh kerjaan iya alhamdulillah ya min sudah di Tuhan kasih itu mau diapain lagi dijalanin iyalah bersyukur ada tapi ibu kalau misalnya waktu sholat sempat aja kan disempat-sempetin wah sholat itu bayang makanya dekat wah biar bisa sholat supaya suji terus bisa berbundu terus teru matal dudu lagi jadi selalu suji alhamdulillah selalu suji ya kan nah pengennya selalu bersih makanya tugasnya dekat masjid biar bisa gak ketinggalan 5 waktu masjid mana-mana datangin masjid disana inget cari masjid cari masjid ke filir sana aku masjid ke filir sana lagi tugas di jambatan MT Hari Uno di sana dorong ngerobak disana dorong ngerobak disana bu ini udah masuk kasar ya kan aku mau sholat asar dulu karena dekat masjid ini rejeki dari bukan dari saya aja tapi itu tadi dari orang-orang yang makan dari warung saya ya jadi mudah-mudahan usaha saya rame tetap ya bu ya ya mudah-mudahan ketemu lagi mudah-mudahan saya bisa kasih yang lebih lagi insya Allah kita gak tahu ketemu dimana nanti mudah-mudahan panjang umur panjang umur ibu panjang umur saya panjang umur sehat selalu ibu banyak rejeki ya tidak kehilangan pekerjaan saya juga seperti itu ini titip amanah dari dari pelanggan warung saya ya bu saya bagi biasanya saya itu kemanti sihat semuanya sihat selamat dunia airan ya amin berkah rizkinya banyak berlima amin 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 nah ini amin diterima diterima ya diterima ya tidak besar tidak besar tapi mudah-mudahan ini awal dari saya bisa jadi yang lebih baik lagi bisa kita ketemu lagi ya kan mudah-mudahan ibu sehat juga terus ya mudah-mudahan selalu sehat selamat dunia akhir amin 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 sukses selalu amin ya bu apun usahanya berkah selamat menikmati